Taukah kalian bagaimana cara imutasi superscript ataupun subscript ya? Jika kalian gunakan UI text yang lama, kalian perlu yang namanya unicode dari superscript dan subscript-nya. Jadi di sini adalah unicode-nya, angka ini U207X dan U208X ini. Yang atas adalah superscript untuk pangkat atas dan yang bawah adalah untuk subscript yang angka di bawah. Jadi untuk yang superscript, angka 2 dan 3 itu tidak ada dan angka satunya merupakan I, oke? Jadi untuk pangkat 1 kalian gunakan ini, dan untuk pangkat 2 kalian gunakan ini, dan untuk pangkat 3 kalian gunakan ini. Kita catat dulu, oke? Jadi kita bakal langsung implementasi ke text UI-nya. Kita bakal menggunakan yang superscript dulu, yang bagian atas. Backslash U+, berarti kita gunakan U207, yang X angka yang kalian ingin gunakan. Kecuali 1, 2, 3 itu adalah case khusus, jadi contohnya adalah 4, kita titik koma. Oke, kita apply, hasilnya adalah angka test sama dengan pangkat 4. Jika kalian ingin menambahkan angka di depannya itu langsung saja, angka 2 seperti ini, 2 pangkat 4, seperti itu. Yang untuk 2 angka, kita kasih langsung saja, backslash U207, angka 5. Jadi di sini ada 2 pangkat 4, 5. 2 pangkat 4, 5 ini. Kita bakal coba untuk yang menggunakan case khusus. Backslash U itu 0 ya, 0, 0, B, 2. Oke, ini berarti pangkat 2. 2 pangkat 2, jadi seperti itu. Dan sekarang kita bakal menggunakan subscript. Yang bawah biasanya adalah H2O, reaksi-reaksi kimia seperti itu ya. Untuk yang bawah tidak ada case khusus, jadi kalian langsung bisa menggunakan angka 2, backslash U208, 208X. Nah, X-nya itu adalah angka yang kalian butuhkan. Angka 2, oke. H2O, O bulat besar, H2O. Nah, jadi kan. Jadi jika kalian ingin double angka, tinggal tambahin lagi backslash di tengah. Backslash U208, nggak baca angka 3, hasilnya adalah H23O. Jadi seperti itu untuk menggunakan superscript dan subscript. Semoga membantu dan see you.